Intro Halo semua, kembali lagi di channel youtube kami, Dododo Baby Shop Untuk semuanya, terima kasih telah menonton video kali ini Dan terus berada di video edukasi ini ya Intro Pada kesempatan kali ini, saya mau bagikan tips Hemat berbelanja kebutuhan bayi dan juga anak Gimana sih cara memilih perlengkapan bayi yang hemat itu? Yuk kita ikuti sama-sama gimana tipsnya Bagi bunda yang pertama kali mengandung dan memiliki baby Tentunya bingung banget ya untuk menyiapkan perlengkapan apa saja Yang harus dibeli, belum lagi goda-godaan yang ada di dalam toko Membuat lapar mata bagi para bunda ya Dan juga disini tips-tips yang saya bagikan untuk menghemat ini Udah dari ibu-ibu yang berpengalaman dan juga pastinya efektif banget ya Tips pertama, membuat daftar belanjaan Yang pertama bunda harus sediakan buku dan juga sediakan kopen Jika bunda bingung, bunda bisa datang ke toko kami Karena kita menyediakan ada dua list Yang pertama ada list emparsi dan ini list untuk perlengkapan buah hati bunda atau bayi ya Ini listnya Yuk bunda kita buat listnya bareng-bareng untuk perlengkapan buah hati bunda Tapi ini perlengkapan pokoknya aja ya Jadi yang pertama ada baju, ada celana, kaos kaki, kaos tangan, topi Dan juga ada beef Ada beef, pokok atau diaper, baby wife, botol susu, singkat botol Sabun bayi, sampo, body lotion, krim diaper, bak mandi bayi, selimut bayi, handuk bayi, kain untuk membedong, gunting kuku bayi, minyak telon atau baby oil, plaster dan kain kasar untuk pusar, kain lap atau waslap, relap atau alas kedap air, ranjang bayi bila diperlukan atau box bayi, alat steril botol susu, alat penghangat botol, Botol susu dan juga bantal bayi Jadi pada episode pertama kita udah membahas tentang membuat daftar belanja Dan episode kedua kita akan membahas mengenai menghitung jumlah yang dibutuhkan untuk membeli perlengkapan bayi atau buah hati bunda Sini dulu ya untuk tips dari kami Sebelum itu kalian jangan lupa like, share dan juga subscribe channel youtube kami Teroda Baby Shop Dan juga jangan lupa aktifkan notifikasinya berbentuk lonceng Agar tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih